Video kali ini kita akan berikan tutorial cara edit teks palestina sederhana seperti ini menjadi teks model kufi seperti ini. Untuk langkahnya kita masuk ke aplikasi Pixelab ya, kalian bisa download di playstore atau google. Di sini kita bisa hapus new text ini terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke grid, pilih yang di atas, kemudian setting gridnya pilih yang paling kanan. Untuk vertikal dan horizontalnya ini kita samakan menjadi angka 30, seperti ini, lalu kita klik kembali, lalu aktifkan magnet yang ada di sisi kirinya. Nah setelah itu kita masuk ke segi nomor lapis, lalu pilih shapes, di sini kita atur untuk ketebalan shapesnya, kita paskan dengan garis, jika sudah berwarna merah artinya sudah pas seperti ini. Dan untuk yang pertama ini kita mulai dari huruf P, kita sesuaikan saja, di sini saya menggunakan 14 baris untuk huruf P-nya, sorry 11 baris ya. Kemudian setelah kita atur dan lepaskan seperti ini, kita pastikan untuk kunci pada layer, agar tidak bergerak saat mengedit bagian lainnya seperti ini. Langkah-langkahnya sama untuk setiap bagian dari shapesnya, setelah jadi kita masukkan shapes lagi, Oke, kini kita melangkah ke huruf A, kita kunci lagi, kita masukkan shapes berikutnya. Dan untuk huruf A ini kita cukup menggunakan 13 baris saja, seperti ini, dan ini akan menjadi patokan jumlah baris huruf lainnya, seperti ini. Jadi nanti kita cukup menggunakan 13 baris seperti pada huruf A. Oke, selanjutnya kita kunci lagi, lalu masuk ke shapes lagi, kita lanjut ke huruf L-nya. Oke, kemudian huruf E seperti ini. Oke, setelah itu kita ke huruf S. Untuk S-nya ini kita buat modelnya seperti ini, kita tumpuk dengan huruf E ya. Oke, kalian bisa ikuti ya, kalian bisa ikuti secara pelan-pelan saja. Nah, setelah itu, untuk bagian atasnya kita buat juga seperti ini. Nah, setelah huruf S, kita lanjut ke huruf T. Ini kita tempatkan di antara bagian atas huruf S tadi. Pastikan untuk melihat garisnya kalau sudah merah, berarti sudah pas dengan garis ya. Nah, setelah itu kita ke huruf I, dan tempatkan titiknya di bagian pojok atas dari huruf T tadi. Oke, nah selanjutnya kita ke huruf N. Untuk huruf N-nya ini kita tempatkan di bagian atas. Ini kita, untuk posisinya ini kita bagi dengan huruf E nantinya. Untuk N-nya seperti ini. Oke. Kalian bisa ganti huruf E ini juga menjadi huruf A ya, Palestina atau Palestine. Ya, kalian bisa sesuaikan saja ya, dengan kebutuhan kalian. Oke. Oke, jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa posisikan di tengah dengan cara checklist semua shape tadi. Di bagian layer ya. Kemudian kita gerakkan secara bersamaan seperti ini. Kita bisa tengahkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk PNG atau tanpa background, lalu kita simpan dalam kualitas ultra. Selanjutnya kalian bisa gunakan desain ini untuk kebutuhan desain kalian, khususnya yang bertemakan tentang Palestina ya. Baik, cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.